Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Tengah mempertimbangkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pilihan PDIP sendiri Pada kontestasi Pilpres 2024 Megawati mengungkapkan saat ini tengah mematangkan nama Capres dan Cawapres Yang akan diusung oleh PDIP tersebut Dalam keterangannya pada media pada Sabtu 17 September 2022 Megawati menyebut PDIP tidak mau terburu-buru Menentukan langkah politik yang akan diambil jelang pemilu 2024 Pasalnya PDIP bisa mengusung sendiri pasangan Capres-Cawapres Untuk maju dalam Pilpres 2024 PDI perjuangan Kalau partai lain mau berkendak Mau bergabung sana atau lain bagaimana segala Dan itu tentunya silakan saja Dan saya memang mengatakan Bukan karena sombong bukan Tetapi karena faktualnya PDI perjuangan kan bisa pegang sendiri Jadi itu pun menjadi sebuah bagian dari Dari Hitungannya Berdasarkan hasil pemilu 2019 PDIP menjadi satu-satunya partai Yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden PDIP mengontongi 27.503.961 suara Atau 19,33% suara di Pilek 2019 Angka itu dikonversikan menjadi 128 kursi DPR RI Atau lebih dari 25% dari total kursi DPR Sebesar 560 kursi Dengan perolehan tersebut Maka PDIP memenuhi ambang batas pencalonan presiden Yang mensyaratkan Partai politik atau gabungan partai politik Memiliki sedikitnya 20% kursi Dari jumlah total kursi di DPR Sementara partai lainnya tidak ada yang mendapat Perolehan kursi DPR setara Atau lebih dari 115 kursi